bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel masing daily pada video kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengupload video ke penyimpanan Google Drive dan sekaligus membagikan linknya kepada orang lain Oke jadi langkah yang pertama adalah kita membuka dulu browsernya ya teman-teman bisa membuka melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Microsoft Edge atau yang lainnya terserah ya kali ini saya akan membuka di Mozilla Firefox Oke langsung saja double-klik Oke pada address bar silahkan di tekan drive.google.com lalu tekan enter ini adalah web untuk memasuki Google Google Drive ya maka disini langkah pertama adalah kita harus masuk ya atau login ke akun Gmail kita bagi yang belum punya silahkan buat akun ya diklik di sini bagi yang sudah punya langsung diketikan emailnya kemudian silahkan masukkan sandi ya atau passwordnya kalau sudah silahkan diklik next ya atau berikutnya kalau mau save silahkan di klik save kalau tidak langsung down save Oke inilah tampilan dari Google Drive kita ya di sini sudah ada tanda masuk ini adalah tampilan dari Google Drive dan kita akan langsung saja mengupload atau menyimpan ya menyimpan video kita ke akun Google Drive kita kalau sudah masuk seperti ini silahkan dibuka ya gimana tempat penyimpanan video yang sudah kita simpan kita bisa masuk ekspor kalau di dalam contoh ini saya menyimpannya di videos misalkan ini video dengan judul Bismillah ini ya ini saya mau menyimpan ke Google Drive langsung saja ini di klik kemudian geser ya drag and drop masukkan ke Mozilla tadi kemudian lepaskan di sebelah sini ya maka disini proses mengupload dimulai nah durasi proses mengupload ini ini tergantung pada ukuran file-nya ya teman-teman jadi semakin besar ukuran file-nya maka ini juga memakan waktu yang lebih lama pada contoh ini video tadi itu ukurannya bisa kita lihat disini ya ukuran dari video yang saya upload adalah 136 MB oke kita lihat kembali ini masih mungkin cukup lama ya ya kita tunggu saja prosesnya jadi tergantung juga dari speed atau kecepatan dari koneksi internet yang kita miliki kalau teman-teman menggunakan operator seluler mungkin jaringannya kurang stabil begitu ya saya sarankan untuk menggunakan wifi yang lebih cepat koneksinya dan juga lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan jaringan operator seluler oh ya teman-teman juga bisa mengupload ya atau menyimpan file yang lain ya dalam bentuk dokumen misalnya atau dalam bentuk Excel ya atau juga PowerPoint bisa juga ddf bisa juga caranya sama ya jadi tinggal file-nya diklik kemudian drag and drop ke halaman dari Google Drive kita maka nanti akan langsung proses mengupload seperti ini nah kalau sudah proses seperti ini tinggal ditunggu saja ya kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai ini semuanya hijau ya nanti akan ada konfirmasi disini oke teman-teman jadi ini setelah muncul centang hijau seperti ini ya ini artinya sudah complete disini juga sudah ada notifikasi nah jadi disini juga sudah muncul file videonya ya artinya kalau sudah sudah tampil seperti ini maka video sudah berhasil tersimpan di Google Drive Oke lalu bagaimana cara untuk membagikan atau share link dari video ini kepada orang lain maka langsung saja silahkan ini videonya di klik kanan ya seperti ini seperti ini oke kemudian bisa di klik get link nah get link kemudian sebelum ini di copy teman-teman jangan lupa ini restricted silahkan di klik kemudian diganti anyone with the link ya disini bisa kita tentukan apakah yang memiliki link nanti hanya bisa menampilkan saja atau juga berkomentar atau bahkan bisa mengubah isi dari video tadi nah ini bisa dipilih ya kalau teman-teman mengandalki nanti linknya ini hanya sebatas dibuka saja maka pilih viewer kalau ingin yang bersangkutan nanti bisa berkomentar silahkan di klik komentar atau kalau ingin menjadi memiliki hak penuh silahkan di klik editor makanya nanti orang yang memiliki link bisa mengedit video tersebut nah maka untuk kali ini silahkan di klik viewer saja ya karena mungkin tujuannya hanya untuk menunjukkan misalkan menunjukkan kepada dosen bahwa ini adalah tugas saya Pak Bu begitu ya langsung di klik aja viewer ya kemudian ini langsung di copy nah setelah copy itu siap dibagikan kepada siapapun bisa dikirim melalui email bisa dikirim melalui WhatsApp web atau yang lain-lain ya ini bisa langsung di klik dan dan selesai linknya tadi silahkan di paste sesuai dengan dari mana teman-teman mau mengirimkannya oke sementara begitu dulu tutorial hari ini semoga bermanfaat ya tetap keren tetap semangat jangan selalu kesehatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh